Hai itu plastik berisi es batu semuanya ya udah masukin ke lokasi jadi es batu masukkan ke ember ya ya sekarang Hai tangan rendem Hai rendem kuat enggak satu menit minimal kalau orang tangannya sering gerak kuat tapi biasanya kalau pertama kali 30 aja takkan sudah sakit banget waktu di camp orang udah pada teriak-teriak nih es batunya cukup banyak ya maksudnya sampai hampir nol dajat apa sih gunanya ya kalau masuk di Googling silahkan aja icebatting tapi di Eropa ada gerakan namanya Wim Hof yang mengajarkan olah nafas breathing teknik dan juga icebatting untuk terapi kanker dan autoimun sebenarnya untuk semua penyakit karena prinsipnya pada waktu kedinginan ya maka tubuh memproduksi protein komplek yang namanya interleukin 10 anti-inflammasi jadi orang ketika ketika sakit ya dikompres kok sakitnya hilang karena sakit itu nyeri-nyeri itu radang-radang itu informasi dikompres tubuh kedinginan dia bereaksi produksi interleukin 10 itu anti-inflammasi nah pertama rendem tangan orang yang tangannya jarang digerakkan pasti akan enggak kuat waktu di camp 30 detik teriak waduh waduh lalu diangkat ya kalau nggak kuat diangkat tapi dengan olah nafas lalu gerak tangan besoknya dicoba lagi bisa orang tiga menit kalau banyak jalan kaki menarik saya banyak jalan kaki pertama kali saya coba juga hanya bisa 30 detik besoknya udah bisa tiga menit tapi pertama kali nyoba kaki dimasukkan sampai saya ngeledek ini es batu apa-apa sih karena kaki saya kayak nggak ngerasa apa-apa sebetulnya orang lain kaki dimasukkan ah udah ampun-ampun deh ini kemarin saya tangan nggak kuat nggak bisa selama ini makin-makin kuat nah kalau di Eropa bimhof itu bukan hanya tangan dan kaki akhirnya betul-betul satu badan dicelupkan berendem maka disebutnya ice bathing bak mandi bataf atau tong ya atau kolam kecil coblungin berkarung-karung es batu sampai es batunya tidak mencair lagi jadi suhunya udah sama dengan suhu es kalau esnya masih mencair berarti esnya kurang ya jadi sampai betul-betul ini sebenarnya menstimulasi namanya sistem imun ya sekarang saya bisa sama ini batunya masih keras jadi ingin banget ya oke sering-sering latihan yuk sekarang ganti rendem kakinya ya 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 3 menit tangan 3 menit kaki ya kalau mau lebih lama ya boleh saja saya paling tidak ya mulainya dengan satu menit dulu ya satu menit tangan bahkan kalau nggak kuat ya karena tangannya terutama ya tergantung ada orang yang tangannya lebih kuat ada yang kakinya lebih kuat ya nah kalau misalnya nggak kuat ya langsung diangkat aja ya baik tangan ataupun kaki siapa yang kuat waduh sampai wuuh 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 dia kedinginan, maka dia bereaksi untuk bisa memanaskan dirinya, sehingga bakar-bakar energi sebenarnya. Berikutnya dia kena air dingin lagi, maka reaksi apa yang harus dilakukan oleh tubuh itu sudah tercatat. Sama sebenarnya dengan orang yang kena cacar, lalu divaksin, kena cacar, dia bereaksi. Atau tidak divaksin, orang kena cacar, maka tubuhnya bereaksi membangun sistem imun. Dia bereaksi membangun sistem imun itu tidak hanya terhadap penyakit dan cacar, tapi juga terhadap kondisi. Anak-anak kecil yang biasanya hujan-hujanan lalu pilek, nanti hujan-hujanan lagi dia tidak pilek lagi. Dia sudah bereaksi terhadap kondisi. Kondisi-kondisi ekstrim termasuk misalnya pernah kepanasan yang panas sekali, kering sekali atau dingin sekali, maka tubuhnya bereaksi karena manusia punya kemampuan adaptasi luar biasa. Makin kuat kemampuannya beradaptasi, ya tentu dia akan sehat. Orang sehat itu orang yang punya kemampuan beradaptasi. Panas, dingin, panas, dingin, tidak meriah, tidak patuh, tidak pilek. Nah ini salah satu contoh terapinya. Bagaimana kita menerapi secara sengaja masuk dalam kondisi ekstrim, yaitu berendam dengan es batu. Es batunya cukup banyak, kalau ini saya hampir sepertiga. Es batu yang biasa buat orang pengiriman barang, nanti sudah selesai, ya kita masukkan kulkas lagi jadi es batu lagi. Nah kalau ada beli-beli barang yang ada pengiriman disertai dengan es batu itu tidak akan dibuang, ya. Masukkan kulkas saja, nanti bisa untuk terapi dingin. Oke, saya akan lanjutkan tapi rekamannya saya setok, ya. Salam sehat, luar biasa.